Saudara Kepala Staff Angkatan Udara Marskal Yuyu Sutisna mengapresiasi TNI Angkatan Laut yang bisa menahan diri dalam insiden kapal Republik Indonesia KRI Cipta D-381 yang ditabrak kapal Coast Guard Vietnam beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kepala Staff Angkatan Udara Marskal Yuyu Sutisna saat memantau latihan tempur serangan udara sikatan daya 2019 di lapangan air Weapon Range Desa Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Menurut KASO, insiden itu tidak hanya terjadi pada Angkatan Laut tetapi juga pernah terjadi pada TNI Angkatan Udara. Untuk memperkuat pengamanan di Natuna, KASO menyatakan TNI Angkatan Udara akan memaksimalkan pangkalan terintegrasi di Natuna. Juga pernah terjadi pelanggaran dan kita pernah mengintersep persawat di situ juga. Jadi kehadiran Angkatan Laut juga kita barengi dengan kehadiran Angkatan Udara di sana. Kita sudah mempulanyai pangkalan terintegrasi di sana dan itu akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan besok saya akan latihan di sebelah selatan dari Natuna di Tanjung Pandan. Itu kira-kira.